Apapun yang namanya nikmat di dunia, itu baru nikmat kalau sedikit dan sebentar. Apapun yang paling dianggap nikmat sekalipun, kalau keseringan, kelamaan, hilang itu nikmatnya. Nah, kalau ingin nikmatnya lama, langgeng, maka judulnya adalah bersyukur. Kalau orang syukur itu, sepanjang dia bersyukur, sepanjang itu dia bahagia, sepanjang itu dia senang. Nafas saja, ini nikmat besar hadirin. Kalau bisa bersyukur, Alhamdulillah Ya Allah. Alhamdulillah. Isaf, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nafas saja kalau dinikmati dengan rasa syukur beda. Cobalah hadirin. Kita kan jarang mensyukuri nafas. Baru sadar kita nafas, kalau lagi mampet. Benar? Baru ingat nafas, kalau enggak, enggak ada syukur. Duduk, kita enggak ingat ini kita punya pantat, karunia Allah yang besar. Coba kalau enggak ada bantalan pantatnya. Kedrug, pasti kapok kita duduk. Kita jarang ingat punya pantat, kecuali kalau ada bisur atau ambeyan baru. Makanya jangan sampai ingat karunia kalau pas diambil. Harusnya ingat karunia ketika diberi. Inilah yang kita nikmati. Ini melanjutkan cerah masa malam ya. Nah, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah batuk? Cuma sekali. Berapa banyak yang batuknya terus menerus. Betul? Ada yang batuk sampai sakit dadanya. Alhamdulillah. Bahkan di dalam kepahitan, kesulitan pun kita harus bersyukur. Karena di dalam kesulitan itu, pasti lebih banyak karunia yang ada dibanding kesulitannya. Dan yang sulit itu pun mengandung banyak hikmah yang besar yang tidak didapat pada waktu kelapangan. Ini, kalau kita seperti saya ini agak kecapean sedikit, baru sadar, oh umur segini. 58 beda dengan umur waktu 40, waktu 30. Dulu digeder terus, yang malam, ah senang saja sekarang, oh iya. Saya harus mawas diri. Senang kemarin, semangat bersepeda, naik ke atas. Ternyata, kalau berlebihan, walaupun menyenangkan, jadi masalah. Betul? Oh iya, banyak dalam sakit itu. Diperiksa oleh dokter. Kemarin, lihat USG jantung. Ya Allah, lihat jantung berdenyut. Ini awartanya. Ya Allah, ini maksudmu. Saya harus periksa jantung, sehingga bisa melihat bagaimana. Yang jarang saya tahu adanya jantung itu. Jarang lihat bentuknya. Dia nih, saya sampai aduh mau nangis, karena sedih lihat jantung. Dia kan yang siang malam berdetak tiap waktu, dari mulai saya janin, terus berdenyut, berdenyut. Terasa sedih sekali lihat jantung itu. Engkau yang siang malam membuat saya hidup syariatnya. Kerja keras memompah jantung, memompah ke seluruh tubuh, sampai ke rambut, sampai ke tapak kaki, sampai ke ujung jari. Duh menatap jantung. Ya Allah, terima kasih. Engkau takdirkan saya harus memeriksa jantung, sehingga saya bisa tahu jantung seperti apa kerjanya. Sedih hadirin, lihat jantung yang kerja terus yang malam. Kita tidur, dia kerja. Benar? Bahkan kita berbuat dosa juga. Pasti dia sedih. Aduh ya Allah, saya mengalirkan darah ini supaya taat padamu. Ternyata saya alirkan darah dipakai masyiat. Pengen berhenti. Coba berhenti jantung. Pas lagi masyiat, dia mogok. Hah? Telah wafat. Kan begitu. Si Fulan lagi bikin dosa. Mungkin jantung juga, kalau punya hati sedih. Dia kerja, mengalirkan darah. Darahnya dipakai kekuatan, kekuatan dipakai dosa. Kalau jantung boleh memilih matiap yang bikin dosa, dia berhenti, selesai ini penjahatnya. Lagi nyolong. Telah maut. Mau berjinak. Eh? Maut. Bagus adik. Tapi ya begitu ujiannya. Dalam sakit itu, dalam kepahitan itu banyak karunia.